Halo guys, what's up? Welcome back to my channel, Journey at Sea. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Oke guys, di video kali ini kita akan unboxing dan review sebuah Red Hand Flare ya. Tapi ini buatan lokal atau buatan Indonesia. Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong. Oke guys, tanpa membuang waktu, langsung saja kita unboxing dan review. Oke, hari ini saya baru menerima barangnya ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini Red Hand Flare-nya ya, tapi ini buatan lokal guys. Oke guys, di sini saya akan unboxing dulu ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan gunting guys. Untuk langsung saja kita unboxing. Mudah-mudahan barangnya tidak mengecewakan guys ya. Langsung saja kita unboxing guys. Karena kemarin di sini ada yang menyarankan untuk unboxing Red Hand Flare. atau pyrotechnic ini ya, yang buatan lokal ya, atau buatan Indonesia guys. Dan ini yang buatan yang biasanya yang digunakan di ini ya, di stadion atau di lapangan sepak bola pada saat ada pertandingan sepak bola ya. Oke, di sini sudah langsung saja kita unboxing guys. Nah, untuk barangnya seperti ini guys. Untuk mereknya yaitu Fucho Gyallo. Kalian bisa lihat di sini. Ini Red Hand Flare atau pyrotechnic buatan Indonesia ya, atau buatan lokal. Nah, yang ini mungkin yang sering kalian lihat ya, pada saat pertandingan sepak bola. Dan ini yang berwarna merah, yang sering digunakan ya. Atau dinyalakan para supporter ya, atau para pendukung guys. Oke, untuk ukurannya kurang lebih seperti Red Hand Flare atau pyrotechnic buatan luar ya. Atau buatan internasional, yang sesuai dengan solas ya. Nah, ini di sini untuk tampilannya seperti ini guys. Esmero Fucho Gyallo. Oke, saya akan coba buka tutupnya yang di atas ini. Nah, di sini ternyata yang di atas ini ada sumbunya guys. Kalian bisa lihat ini. Jadi, dia modelnya ini seperti ini guys. Kembang api ya. Nah, di sini kita bakar api. Jadi, sebenarnya untuk merek ini guys. Tidak standar solas ya. Untuk di kapal ya. Karena standar solas itu, kita tinggal menarik pemantiknya saja ya. Dan dia langsung menyala. Dan saya rasa ini juga sebenarnya kurang safety guys. Karena ini tidak terbuat dari material yang dapat menahan panas ya guys ya. Kalau yang kemarin saya review itu, untuk covernya di sehingga pada saat. dinyalakan dia tidak meleleh guys. Dan aman dari rasa panas ya. Pada saat kita nyalakan. Dan sebenarnya ini hanya kembang api guys ya. Hanya sejenis kembang api atau fireworks. Nah, kalian bisa lihat di sini. Jadi, untuk cara menyalakannya kita membakar sumbu ini guys. Kalian bisa lihat sumbu ini ya. Yang berwarna hijau ini ya. Kalian bisa lihat ini. Sumbu yang berwarna hijau ini ya. Ternyata untuk hasil review guys. Ini kalau saya kasih nilai dari 1 sampai 10. Saya hanya bisa kasih ini guys, 5 ya. Karena ini hanya sekedar kembang api guys. Bukan untuk pyro teknik yang digunakan di kapal ya. Jadi, yang kemarin minta untuk di review ini. Ya, untuk reviewnya seperti ini guys. Jadi, ini sebenarnya hanya kembang api ya. Tidak seperti pyro teknik. Mungkin dari nyalanya dia ya. Persis dengan yang sesuai dengan ketentuan solas ya. Pyro teknik yang sesuai dengan ketentuan solas. Dan ini. Ini guys hanya sekedar untuk dimainkan saja ya. Yang seperti di stadion itu. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Ya, kurang nice ya guys ya. Untuk red hand flare-nya. Dan memang ini hanya sekedar kembang api guys. Di sini ada bacanya. Kalian bisa lihat ini bacanya red hand flare. Ini merknya Voucho Gyallo. Dan ini tidak digunakan atau tidak sesuai standar yang ada di kapal. Ya, jadi ini tidak sesuai dengan standar yang ada di kapal ya guys ya. Ini sebenarnya tidak safety guys. Bisa saja pada saat ini. Kita nyalakannya. Sumbuhnya kita sulut api. Nah, di sini bisa saja bocor. Karena di sini kalau saya tidak salah. Ini kayaknya hanya dibungkus dengan ini guys. Dibungkus dengan kertas. Persis dengan kembang api itu ya. Jadi ini di sekelilingnya ini. Hanya dibungkus dengan kertas ya. Atau karton itu ya. Kertas karton itu. Yang memang tidak kuat ya. Dan ini hanya sebagai. Kalau mungkin sejenis kembang api itu. Ini air mancur guys. Dengan warna merah yang. Dengan nyala yang cukup besar ya. Dan terang. Tapi tulisannya di sini. Hand flare. Ya, tapi ini tidak untuk di kapal. Karena ini. Tidak memenuhi syarat ya. Untuk jadi pyrotechnik yang ada di kapal. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri guys. Merknya. Pucuk ya Allah. Jadi ini mungkin kurang safety guys ya. Saya tidak menyarankan kalian. Untuk membeli ini. Lalu memainkannya ya. Karena bisa jadi. Nanti kalian bisa terluka. Atau terkena apinya ya. Atau menimbulkan luka bakar. Pada tangan kalian. Atau bagian tubuh kalian yang lain. Jadi inilah yang. Merk Focogia Allah. Yang teman di Facebook itu. Meminta untuk. Direkomendasikan. Atau di review ya. Di sini saya hanya bisa review guys. Saya tidak bisa menyalakan. Nanti kamar saya terbakar guys. Selesai. Wah. Oh my god. Selesai kita guys. Selesai bola-bola ya. Kalau kamar kita. Terbakar. Jadi di sini saya hanya mereview. Mungkin nanti di. Tahun baru mungkin. Atau mungkin di. Hari raya. Atau malam takbiran. Ini bisa dinyamakan. Tapi saran saya. Kalian jangan bermain menggunakan ini. Karena ini kurang safety ya guys ya. Oke. Bisa jadi nanti kalian terkena. Luka bakar. Dan ini. Cukup. Berbahaya ya guys ya. Ini bisa dibilang air mancur sih kayaknya ya. Nanti saya akan tampilkan juga review video dari Pocok Yalo ini ya. Pada saat dinyalakan. Karena saya sendiri belum bisa untuk menyalakan ini guys. Oke guys. Saya rasa cukup dulu sampai di sini ya. Tapi kawan-kawan jika ingin membeli ini langsung saja di online shop ya. Banyak dijual di online shop ini. Harganya ini berkisaran kemarin saya beli Rp. 26.000. Ada juga yang Rp. 35.000. Ada yang Rp. 40.000. Jadi tergantung dari online shopnya ya guys ya. Oke guys. Saya rasa cukup dulu sampai di sini untuk review. Review Red Hand Player ini ya. Atau Pyro Technic ini ya guys ya. Pyro Technic KW lah. Oke guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you next time. And salam. Kalo kini aja. Bye bye.